Ketika di satu sisi koalisi yang baru dalam bentuk wacana mengajak koalisi yang sudah solid yang sudah lama resmi terbentuk yang ini koalisi perubahan untuk persatuan yang diajak koalisi besar yang besarnya baru dalam bentuk wacana kedengarannya kok terasa bagaikan si punggu merindukan bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mustahmin Arda Tak lupa saya mendoakan kepada Allah SWT Tuhan yang maizah Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah SWT Sahabat BN Rabu malam tadi Cak Imin atau Mua Imin Iskandar Ketua Umum DPP PKB Menemui Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pertemuan ini agaknya tidak terlalu menarik untuk bicarakan Sebab sudah jelas posisi PKB dan posisi Demokrat PKB kelihatannya berada pada posisi koalisinya pemerintah Sedangkan Demokrat berada pada koalisi yang berseberangan dengan pemerintah yakni koalisi perubahan untuk persatuan Sedangkan PKB berada pada koalisi yang sifatnya pewaris rezim Joko Widodo Namun yang menarik dari pertemuan ini adalah ketika Cak Imin mengatakan mengajak menggoda atau menawarkan kepada SBY agar bisa masuk ke koalisi besar kita tahu koalisi besar ini adalah koalisi yang terdiri dari lima partai yang digagas dalam pertemuan di kantor DPP PAN baru lalu yang dihadiri atau boleh jadi dikatakan dikomandui oleh Joko Widodo tetapi koalisi besar ini sampai sekarang tampaknya masih wacana dan banyak pihak mengatakan wacana ini sangat sulit tampaknya untuk terwujud menjadi kenyataan karena itu apa yang aneh dalam ini ketika Cik Imin mengatakan atau mengungkapkan akan mencoba mengajak SBY atau Partai Demokrat atau AHY ke koalisi besar aneh aneh kedengarannya kenapa tidak kita tahu Demokrat SBY atau AHY sudah berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari tiga partai Demokrat Nasdem dan BKS yang telah lama dan yang paling dahulu melakukan deklarasi memutuskan seorang bakal calon presidennya Anies Swaswedan dan ini malah telah ada piagamnya artinya telah sangat solid dan telah resmi Anies Swaswedan diputuskan ditetapkan oleh tiga partai ini untuk mereka usung dan mereka dukung dalam Pipres 2004 artinya apa kalau kita perhatikan koalisi perubahan untuk persatuan ini telah jauh menjahului wacana koalisi besar yang sampai sekarang masih tinggal wacana ketika Cek Imin mengatakan mengajak SBY AHY atau demokra ke koalisi besar jangan sekali kedengarannya ketika di satu sisi koalisi yang baru dalam bentuk wacana mengajak koalisi yang sudah solid yang sudah lama resmi terbentuk yang ini koalisi perubahan untuk persatuan yang diajak koalisi besar yang besarnya baru dalam bentuk wacana kedengarannya kok terasa bagikan si punggu merindukan bulan masa yang belum matang mengajak yang sudah matang artinya koalisi yang sudah solid yang sudah resmi yang sudah matang pembentukannya diajak dari koalisi yang baru dalam wacana yang menurut banyak pihak sangat risikan untuk bisa bubar sebelum bersatu lagi pula tanpa kita merendahkan salah satu pihak seorang Cak Imin akan mempengaruhi seorang SBY agak aneh SBY yang seorang mantan presiden dua kali priode yang terbilang sukses dan telah menempati pos menteri mulai dari menteri negara sampai ke mengko beberapa kali dari beberapa orang presiden dan seorang jenderal bintang empat seorang doktor juga telah profesor seorang mantan ketua partai yaitu partai demokrat dan sekarang menjadi ketua majlis tinggi partai demokrat kalau akan terpengaruh oleh Cak Imin rasanya agak aneh tetapi yang namanya upaya tentu boleh-boleh saja kita mengacuri jempol tentunya kepada Cak Imin yang tetap berupaya menambah teman di koalisi besar yang masih wacana ini apalagi dengan telah diresmikannya pengumuman ganja penuh oleh PDIP kita menjadi semakin sulit untuk memastikan koalisi besar ini akan berubah dari wacana kepada kenyataan karena bagaimanapun apapun alasannya kita tetap yakin bahwa Jokowi akan berada di garis ganjar bukan di garis Prabowo yang selama ini diendorsenya kita masih tetap yakin kalau ada yang di pihak Prabowo masih percaya bahwa Jokowi mendukung Prabowo untuk percaya tentu itu hak masing-masing tetapi agaknya publik akan sulit meyakini ini akan sulit kita baca sebuah berita tentang hal ini tempoh.co menurunkan berita di bawah judul bertemu caimin di cekias ay titik dua kita menghormati posisi masing-masing tempoh.co jakarta ketua umum partai demokrat agus hari murti yuryono alias ay menerima kunjungan ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb muhammin iskandar di cekias jawa barat pada rabu malam 3 mai 2023 usai berbincang bersama ketua majlis tinggi partai demokrat susilo bambang yuryono sby ay mengaku dirinya melanjutkan perbicaraan secara empat mata dengan muhammin dia bercerita bahasan mengenai dinamika politik terkini didiskusikan lebih mendalam dengan muhammin atau akrab isapa cekimin kena tidak demikian ay mengaku perbincangan itu tidak terlalu jauh maupun mengarah ke manufair politik tertentu karena sejatinya kita terus berproses berkomunikasi menghormati perbedaan dan menghormati posisi masing-masing kata ahir di CKS Jawa Warat Rabu 3 Mei 2023 ada pun saat ini PKB bermitra dengan partai gerindra dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya PKB juga tengah menjajaki komunikasi dengan 5 part pendukung perpintah untuk membentuk koalisi besar sementara demokrat nasdem dan partai keadilan sejahtera PKS tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan dengan mengusung Adi Soswedan sebagai calon presiden 2024 Menurut Ahir perbincangannya dengan Cek Imin menunjukkan bahwa sedianya kedua partai punya banyak persamaan misalnya kata dia kedua partai sama-sama ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik Selain itu Ahir menyebut demokrat dan PKB sama-sama menghormati pemimpin secara utuh dengan segala pencapaiannya Menurut dia program yang baik mesti dilanjutkan sementara yang belum baik endaknya segera diperbaiki Jadi disitu pembicaraan kami Tentunya kita mengedepankan etika kita tahu masing-masing partai punya standing saat ini Saya di koalisi perubahan PKB di koalisi KIR kata Ahir Sementara itu Cek Imin menyebut kunjungannya ke Demokrat merupakan upaya menambah personil koalisi Dia mengaku sempat berusaha mempengaruhi Ahir agar Demokrat bergabung ke koalisi besarnya Namun kata dia iman Ahir sangat kuat Sembari bersoroh ia berhadap iman Ahir itu goya saat partainya meninggalkan Cek Imin Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai termasuk Mas Ahir Tapi setelah ketemu ternyata imannya kuat Karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomongnya Ujar Cek Imin diiringi tawa Ahir Dia menjelaskan upaya membentuk koalisi memang diperlukan tindakan saling goda-menggoda Tujuannya kata dia menambah teman dan memperbesar anggota koalisi Namanya koalisi harus saling menggoda siapa tahu yang berbanyak teman Apalagi kalau saling mengisi kata Cek Imin Jadi memang kalau kita perhatikan Cek Imin sendiri telah mengaku bahwa Ahir punya iman yang kuat sebenarnya juga boleh dikatakan dia punya prinsip yang kuat tidak seperti pimpin di lering kemana angin kencang mengarah ke sana Sifat Ahir tampaknya bukan demikian Sifat Ahir sama tegunya prinsipnya dengan sifat SBI yang punya prinsip kuat tidak mudah tergoda tidak mudah dirayu-rayu tidak mudah diiming-imingi kita bata satu berita lagi tentang hal ini detik news menurunkan berita di bawah judul Cek Imin bakal ajak demokrat ke kuali sebesar saat bertemu SBY berita ini hari Rabu tanggal 3 Mai 2023 ini berita sebelum pertemuan di Cikias Jakarta Golkar dan PKB berinisiasi menjadi partai inti atau penggerak koalisi besar atau gabungan dari koalisi Indonesia besar KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR Ketum PKB Mohimin Iskandar atau Cek Imin berencana mengajak partai demokrat bergabung dalam pertemuan dengan Susilo Bambang Yudono SBY tadi malam nanti malam Ketum PKB Mohimin Iskandar atau Cek Imin berencana mengajak partai demokrat bergabung dalam pertemuan dengan Susilo Bambang Yudono SBY nanti malam sebelum dia bertemu semalam hal ini disampaikan Cek Imin usai bertemu tertutup dengan Ketua Golkar Erlangga Tarto di Resto Pelataran Selayan Jakarta Rabu 3 Mei 2023 Cek Imin mengatakan tak mau berkoalisi hanya dengan satu partai misalnya dengan Golkar kan kita tak ingin koalisi ini hanya dua ayat jadi koalisi ini semakin banyak partai semakin bagus kata Cek Imin Cek Imin pun menyampaikan soal pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuannya dengan SBY di kediamannya di bilangan cekias malam nanti Cek Imin tak menutup kemungkinan mengajak demokrat bergabung ke koalisi besar gabungan KIB KKIR yang tengah digodok paling paling penting apakah pilihan masing-masing di grup koalisi ini sudah final Pak SBY sana final kalau belum final bisa kita ajak ke sini ujannya diketahui Golkar dan PKB siap menjadi partai inti di koalisi besar gabungan dari koalisi Indonesia besar KIB dan koalisi kebangkitan Indonesia KKIR Ketum Partai Golkar Elangga Artarto bertekad partainya dan PKB akan menjadi motor penggerak bagi koalisi tersebut Kedua tim ini akan duduk meneruskan langkah-langkah teknis Nah kami merasa tadi malam bertemu Bapak Presiden dan 6 partai dan lain terkait dengan visi pembangunan ke depan diingatkan Bapak Presiden bahwa 13 tahun ke depan adalah masa persimpanan jalan antara Indonesia jadi negara maju atau berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah kata Erlangga dalam kompresi PES usai pertemuan dengan Cik Imin Oleh karena itu ini direspon dengan pertemuan PKB dan Gokar bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan dan juga untuk melakukan komunikasi komunikasi politik dan partai-partai yang ingin melanjutkan program ke depan agar kita tidak jatuh menjadi negara berpendapat rendah lanjutnya jadi disini terlihat bahwa Cik Imin pada awalnya sebelum bertemu dengan AY dan SBY bersemangat sekali untuk mengajak partai demokrat SBY dan AY ke koalisi besar yang sedang diwacanakannya ini jadi makanya kita lihat ini aneh sekali kalau Cik Imin datang ke SBY dan AY untuk menawarkan gabung ke koalisi besar kalau belum final di koalisi perubahan untuk persatuan semua orang sudah tahu bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini sudah lama finalnya masa Cik Imin tidak tahu kita tanya saja sekarang ini ketukung-tukang bakso ke para pemulung ke pedagang-pedagang asongan sudah banyak yang sudah tahu mereka bahwa koalisi perubahan untuk persatuan sudah final mendukung dan mengusung Anies Maswedan untuk calon presiden 2004 sudah final yang masih tandatanya besar sekarang ini yang belum final sama sekali adalah wacana pembentukan koalisi yang namanya besar ini belum duduk sampai sekarang bagaimana pembentukan koalisi besar ini siapa calon presidennya yang akan diusung atau didukung mungkin yang lebih tepatnya SBY atau AHY yang mengajak CAIMIN atau PKB atau partai-partai lain yang ada dalam koalisi besar yang sedang diwacanakan ini untuk gabung saja ke koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah lama solid yang sudah lama resmi terbentuknya yang tidak susah-susah lagi menentukan siapa yang akan jadi caprennya caprennya sudah tahu sudah resmi sudah ditetapkan sudah diputuskan Anies Baswedan seorang tokoh perubahan yang sekarang ini menjadi kegendrungan bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkannya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe